Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam Kembali lagi ke tutorial aplikasi Juragan KOS Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Gambaran umum dari manajemen KOS Pada versi online Disini kita dapat mengaksesnya dengan mengklik gambar buku Pada list KOS Pada bagian kanan Disamping dari pensil Kita coba masuk ke KOS Sejahtera Nah, pada KOS Sejahtera ini Kita dapat lihat datanya disini adalah terdapat dua kamar Disini terdapat beberapa filter Yang dapat kita pilih berdasarkan status KOS Disini hanya ada dua kamar yang kosong Pada menu unit Ini merupakan data kamar atau unitnya Yang dimiliki oleh KOS Sejahtera Pada Tombol melayang yaitu untuk menambahkan Untuk menambahkan unit atau kamar Pada menu disampingnya yaitu ada penyewa Disini terdapat dua filter yaitu yang penghuni atau penyewa yang sudah keluar Disini penghuni yang masih mengisi atau masih menjadi penyewa di KOS Sejahtera Menurut selanjutnya yaitu alur khas Alur khas disini merupakan data yang menampilkan keluar masuknya khas yang dimiliki oleh KOS Sejahtera Sin dapat dilihat dapat memilih tanggal yang diinginkan Ini adalah listnya Ini adalah jumlah Ya uang masuk dan uang keluar Pada bagian atas Berdasarkan tanggal yang dipilih tadi Range tanggal yang dipilih Oke Disini untuk menambahkan alur khas Bagi masuk atau keluar Nanti dijelaskan terpisah Dan menu lainnya Disini ada beberapa menu Ini hutang penyewa Disini ada hutang penyewa Listnya Disini ada Nah Gambarannya sedikit Nanti dijelaskan terpisah untuk lebih detailnya Ini dompetnya Untuk melihat dompet pemilik ada berapa Jadi uang itu bisa disimpan ke berbagai macam dompet Disini ada tipe kamarnya Yang dimiliki ada dua Disini tipe kamar nanti yang dipilih untuk Ditambah unit Karena ada biasa KOS yang memiliki Dua tipe Atau lebih dari dua Ada misalnya yang tipe standar Super Ini adalah contoh Misalnya yang standar itu Fasilitasnya mungkin sedikit Kamarnya mungkin lebih kecil daripada yang super Atau sebagainya Disini untuk tambahkan tipenya Ada harga sewanya Dibedakan juga Jadi tujuan utamanya Tipe begitu Untuk membedakan harganya Nanti dijelaskan secara terpisah Untuk tipe unit kamarnya Dan Sekiranya cukup sekian Disini ada tombol untuk menghubungi kami Melalui WA Nomornya silahkan dihubungi Apabila terdapat kendala Ada link tutorial aplikasi Ada beberapa video tutorial yang sudah dibuat Silahkan diakses Ini kalau lagos offline Ini merupakan kalau lagos yang Versi Versi offline Yang dimana penyimpanan Penyimpanan datanya Di lokal Sedangkan yang online ini Kita simpan di cloud Jadi harus Memerlukan akses Harus ada akses internet Untuk mengaksesnya Oke Sekira cukup Untuk saat ini Untuk Penjelasan Management course Untuk Video Seakhiri Untuk saat ini Terima kasih Terima kasih Kepada teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Terima kasih